Anak-anak, ibu, bapak semuanya itu kan Sekolah di sekolah umum Ataupun sekolah di santren dan sebagainya Sekarang kalau semua diumumkan oleh bapak Jokowi Terkait dengan sekolah umum Ataupun setiap Pondok, santren oleh pengasuhnya Diumumkan bahwasanya Mulai tahun ini tidak ada ujian Senang gak? Senang? Berarti tetap kelasnya Senang? Mau? Jadi anak-anak, ibu terus setiap tahun Kelas satu, terus Mau tidak? Nah, gak mau kenapa? Karena gak naik kelasnya Dia kan pengen selesai Sampai kapan? Sampai kapan kita itu mencapai berat tujuan kita? Terus kita diuji gagal Diuji gagal, diuji gagal Sampai kapan? Sampai-sampai Allah Ta'ala kemudian Memberikan kita singgungan dengan Allah Ta'ala firman Alangkah sabarnya kalian terhadap neraka? Alangkah sabarnya kalian dengan kesedihan Alangkah sabarnya kalian dengan rasa takut itu Kok sabar? Cepat selesaikan Bisa selesaikan? Bisa Gak ada, gak bisa-bisa Gimana caranya? Toba dulu pada Allah Lalu berusaha Untuk menjauhkan diri kita daripada maksiat itu Bahkan kemudian Kita ubah maksiat itu menjadi sebuah ketaatan Maka disitu kita akan Merubah yang namanya Kesedihan tadinya Ketakutan tadinya Itu akan berubah menjadi Kebahagiaan Kenyamanan Keamanan Dan sebagainya Itu bisa kita dapatkan di dunia adviser malah Dan sebagainya Dan sebagainya Terima kasih